Halo guys, selamat datang kembali di Toy Story Channel karena mainan punya cerita Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing Happy Meal keluaran terbaru Despicable Me 4 yang filmnya pun tayang di bulan ini kalau saya tidak salah ya Nah, untuk Happy Meal kali ini ada 2 periode seperti biasa Periode 1 mulai 14 Juni kemarin dan periode 2 nanti minggu depan Jadi tanggal berapa itu ya? Ya, menjumkan depan lah pokoknya Nah, untuk periode pertama ini yang di bagian bawah ada 4 karakter Lalu ada 1 karakter yang kita bisa dapatkan hanya lewat McDelivery Yaitu si Pete Krupil Nah, sedangkan yang 4 karakter ini periode kedua Oke, nanti untuk videonya akan kita buat terpisah ya Nah, untuk saat ini sekarang kita akan review yang part pertama terlebih dahulu Ada 4 karakter, disini ada si Ron, ada AVL Dave, terus ini ada Pete Crow Ralph, dan ada Mega Jerry Nah, untuk yang periode ini, yang keluaran sekarang maksudnya Ini bukan blind box ataupun yang gacha seperti Minion hype sebelum-sebelumnya di 2020 dan 2021 kemarin Tapi ini kita bisa tahu dapatnya apa Jadi nggak akan gacha lagi Dan kalau gacha pun yang kemarin itu kita bisa tahu dari nomor serinya ya Oke, kita lihat penampakan seperti apa Meskipun di video sebelumnya sudah saya lihatkan sedikit sekilas penampakannya Kayak gimana mainannya Ini dia, kita buka mulai dari yang Ron terlebih dahulu Ada kartu kita dapat Oke, disini ada kode FVL 157 Mungkin tiap karakter beda-beda Dan ini ada scan barcode Biasanya kita bisa main di aplikasi Happy Meal-nya Jadi ada gamenya kayak gitu Oke, langsung kita buka Nah, ini dia Untuk penampakan si Ron-nya Kita bisa buka seperti ini Dan ini mengingatkan saya seperti Happy Meal yang Potato Head Yang pakai kostum Transformers Dan My Little Pony Jadi bisa ditukar-tukar mungkin ya Kalau cocok Ininya, bodinya Cuman disini sayang banget untuk catnya agak sedikit Kurang rapi ya di bagian tangannya Dan saya nggak terlalu suka untuk Stiker tempelan, print-printan kayak gini Kenapa? Karena ini gampang untuk Hilang catnya Nah, ini seperti ini Baru saya bilangkan Tuh Ini kita gesek lagi sedikit nih Disini nggak ada ya Nih, nggak apa-apa Buktikan Tuh Tuh Gampang banget Jadi ini riskan banget untuk lecet ya Jadi saya nggak begitu suka Kalau seperti ini Saya lebih suka kalau misalkan dia bentuknya 3D kayak gitu ya Jadi dia timbul seperti minon-minon sebelumnya Jadi dia nggak pakai stiker Tapi dia lebih Sculping gitu Jadi timbul Itu lebih keren lagi Jadi cuman Tidak ada gimmick apapun Jadi cuman pajangan seperti ini Dan ini bisa dibuka Mungkin bisa dijadikan tempat Naruh aksesoris apa yang kecil-kecil gitu Bisa Oke Selanjutnya kita buka yang kedua Ini AVL Dev Sekedar info ya Untuk Happy Meal Indonesia Cuman keluar 9 Sedangkan total ada 12 Jadi ada 3 karakter yang nggak masuk ke Indonesia Oke Untuk boxnya Saya sih suka ya Untuk desain boxnya Futuristik banget kayak gitu Keren sih Untuk boxnya Nah ini kita dapat kode lagi Kalau yang AVL Dev ini Kodenya 751 Sedangkan yang Ron 157 Oke cuman 3 digit angka ya Yang dibola-balik Bola-balik Oke Kita lihat Ini dia penampakan AVL Dev Nah Ini dia Masih sama Stiker lagi Stiker tempel Cetakan gitu Cuman Disini dia buat Stiker itu tuh Anu Nindih gitu Jadi dia Ditempel dulu Mata yang ini Baru tambahin kacamatanya Jadi masih ada Kelihatan sedikit Bayangan matanya Si Dev Tuh AVL Jadi kita bisa buka Coba ya Kita tukar Apakah bisa ditukar Dan ternyata Bisa Oke Kita tukar kesini Jadinya seperti ini Jadi bisa di switch Tapi Kurang cocok ya Karena dia nggak pakai Kacamata hitamnya Oke Di dalamnya juga sama Seperti ini ya Ada Pembatasnya Jadi melihat ini Saya Terpikir untuk Membuat sesuatu Mengcustomnya Menjadi Sesuatu Nanti kalau sudah jadi Akan saya Upload Videonya ya Sudah ada pikiran Ini sebenarnya Ide buah pikir Dari Teman saya Dan saya juga Berpikir Oh iya Ternyata bisa dibuat Seperti itu ya Yaudah Coba nanti kita eksekusi Ya Oke Baik Selanjutnya Ini yang Pit crew wrap Kita buka Untuk kodenya Kita dapat Di 517 Tadi ini 751 Terus ini 157517 Oke Apakah nanti Game nya beda-beda Tiap Masing Masing kode Coba nanti ya Kita akan Akses Itu Kode rahasianya Si Minion Oke Ini dia Untuk Pit crew nya Pit crew wrap Wah Dia punya topi ya Kita bisa Lepas pasang topi nya Nice Keren Kita bisa pasang disini mungkin Iya Tuh Jadi Bisa di Mix gitu Kostum nya Ukurannya pun sama Nah Seperti ini Oke Nice Keren Kita bisa buka juga Nah Jadinya seperti ini Isi dalamnya Sama ada pembatasnya Untuk Ukuran plastik nya Cukup tebal ya Teman-teman Bisa dilihat disini Cukup Kuat Padat sih Untuk pajangan ini Cakep banget sih Yang jelas ini Topi nya gak monoton Enggak Yang Apa Gak bisa dibuka gitu Dan dia bisa dimainkan Nice Keren Cuman Sekali lagi Sayang banget Ini Detailnya Kenapa harus pakai Stiker tempel Stiker cetakan Gini Gampang untuk Dihilangkan Jadi gak sengaja Dimain-mainin Gesek-gesek Hilang Ya Seperti itu Dan yang terakhir Untuk Periode pertama Ini ada Mega Jerry Kalau ini Dia Masuknya Di McDelivery Jadi dia beda Sendiri Untuk Periode nya Mungkin di Periode 2 pun Dia masih bisa Didapat Kodenya Untuk Mega Jerry Disini Ada 715 Ini 517 751 157 Untuk Mega Jerry Penampakannya Seperti Ini Oke Jadi mengingatkan Saya ke Fantastic Four Ya Ini si Things Yang Manusia Batu Oh Ini agak beda Sendiri Enggak ada Apa ya Lubang Di bagian Kepalanya Cuman ada Di bagian Badannya Saja Seperti ini Jadi dia Beda sendiri Dan ini dia Bentuk 3D Nah Ini yang saya Maksud Cuman Matanya Printnya Agak Melenceng Sedikit Terlalu Ke Kiri Ini Harusnya Agak Ke Kanan Cuman Ini yang saya Maksud Detailnya Harus 3D Seperti ini Nah Ini kacamatanya Muncul Timbul Kayak gini Ini yang Bagus Harusnya Yang semuanya Kayak gini Juga Dibuatnya Agak Nanggung Happy meal Buatnya Mungkin Kita bisa Pindah Coba Kita Pindah Ke AVL Gini Oke Dia bisa Jadi Seperti ini Nah Seperti ini Kita Oke Nice Ini Empat karakter Yang di periode pertama Sekarang kita lanjut Yang khusus McDelivery Ini dia Pit crew Pill Cuman Ada sedikit Miss Yang di poster Happy meal McDonald's itu Kalau di poster Dia tulisnya Pit Crew Siapa ya Pit crew Ron Kalau saya tidak salah Padahal itu yang dimaksud Pit crew Pill Yang kita dapat Pit crew Pill Dia salah tulis Disitunya Untuk kodenya 517 Ada yang sama gak Ini 751 157 Oh ya Ini dia sama Berarti Untuk yang Pit crew Pit crew Mungkin Kodenya akan sama ya Sama-sama 517 Seperti ini Mungkin Coba nanti kita lihat yang Mega Jerry ya Untuk yang Periode Berikutnya itu Semuanya mega Apakah kodenya akan sama Kita lihat nanti Oke ini dia Untuk si Pit crew Pill Sama Topinya bisa ditukar Dibuka Maksud saya Kalaupun ditukar Sama Pit crew Rout Gak ada bedanya ya Topinya Bentukannya sama juga Warnanya juga sama Nah Penampakannya ya Seperti ini Ini dia Untuk karakter Periode pertama Yang bisa saya review Untuk 4 Karakter berikutnya Akan saya review Di next video ya Mungkin kurang lebih Akan sama sih Bentukannya Cuman detailnya Mungkin ada sedikit Beda-beda Baik Sekian dulu review Kita kali ini Jangan lupa untuk Di like Comment dan subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman Dapat notifikasi terbaru Dari Toy Story Channel See you on the next video Bye-bye Karena semua mainan Punya cerita Selamat menikmati